Sebuah mobil baru milik warga Pekalongan Jawa Tengah hangus terbakar. Diduga mobil sengaja dibakar orang tak dikenal karena ditemukan batang kayu dengan aroma bensin di kolong mobil. Aparat kepolisian masih mendalami kasus ini. Mobil milik Nurakim warga desa Pakumbulan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang tengah diparkir hangus terbakar. Beruntung, api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Pekalongan yang dibantu warga setempat. Awalnya penyebab kebakaran diduga akibat korsleting kabel. Namun saat polisi melakukan olah TKP, ditemukan beberapa batang kayu bakar di kolong belakang mobil. Diduga mobil yang baru seminggu keluar dari dealer itu sengaja dibakar orang tak dikenal. Pasalnya dari batang kayu masih tercium aroma bensin. Ada suatu anak yang ke jalan lihat api, terus dengar orang minta tolong, minta tolong. Akhirnya kan pada lari ke sini, pada bantu gitu. Yang bantu, yang penting kan kita warga memadamkan api. Yang penting sudah padamkan aman. Kalau sampai meledak kan, bahayanya kan dekat rumah. Itu mobil baru atau tidak? Mobil baru itu katanya Pak Rahim yang punya itu, baru seminggu. Baru seminggu. Mempelat nomor aja belum keluar. Kini aparat dari Polsek Buaran masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap kasus tersebut. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, INews melaporkan.